Hai guys! Sebelum nonton video ini tekan subscribe, tombol merah Untuk tau video update rumah seleb gratis Dan lo gak nyalain tombol lonceng untuk tau video terbaru dari rumah seleb Itu ya lu tuh nyanyi lagu-lagu setinggi tuh udah biasa Tapi yang digemari soal masyarakat lu lu tuh nyanyinya lagu always Bon Jovi Bon Jovi Yang ini nih always kan saja cap seleb kulit Iya Itu pokoknya ditunggu sama ibu-ibu komplek udah Ibu-ibu komplek tau? Tau banget Yeah, I will love you, baby Always more Always And I'll be there Forever in the day Always 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 Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu gimana? Cukup ya? Tuh ibu-ibu semuanya suka Halo ibu-ibu Ini aja deket aja gak apa-apa nih Ibu-ibu itu pada nonton jam segini tuh pas banget Assalamualaikum ibu-ibu Setrika Gendong anak Deket gak apa-apa Gak apa-apa Nah gitu deketin lagi Nah Bu Wah Abis bandi ibu-ibunya langsung nonton Pak Raffi kenapa ya? Kok gak mau banget sama lu? Gak tau Raffi kenapa sih sama gua Yaudah biar aja lah Saya beberes dulu ya Di sini tuh saya pembantunya Pak Raffi Pembantu kok cakep banget sih Itu dia Betul lah Eh jangan pulang dulu dong Sorry lah Fi Enggak jangan pulang dulu Pak Gigi makasih banyak ya Gigi udah nyiapin Memang ternyata sosok Andrettaulani Banyak yang bisa kita Dia marah Tanya-tanya dulu jangan marah Baru dikerjain Bukan tadi begini gak jadi Jangan marah jangan marah Jangan marah Ini beneran Silahkan duduk Ah nanti aku dikerjakan deh Enggak gak dikerjakan Enggak gak Enggak Ini ada Berita tentang seorang Andrettaulani Yang tadinya dari seorang vokalis band Menjadi host Menjadi pelawak Sampai sekarang menjadi Youtuber Wah Ini dia Andrettaulani Wah Oh my god Tentu melocot Kayak ini ya Kayak siapa Ini lu SMA ya? Itu SMP 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 tinggi banget Emang gue udah tinggi di zaman dulu Tapi begitu SMA agak turun Agak turun Ini konsepnya apa sih? Itu paling kiri konsepnya Ramputnya apa sih? Itu bukannya cinta suci yang sebelah sana Iya betul Keren ya Zaman dulu ngerasanya keren gak situ? Keren banget Ganteng Kalau sekarang lihat gimana Oh disini Lu sedih ya Lu karena terharu Karena bisa bersahabat sama gue Paling lama ya Lu kan sama yang lain gak Bukan karena itu le Karena apa? Gue gak ada bahan mau jawab apa Eh ini apa nih? Irwan tuh Ini Irwan Ini gue nih Ini Irwan Ini apa band? Ini Irwan tapi udah botak sekarang palanya Udah botak? Udah mulai Rentok Ini juga sama Semua udah mulai botak Ini doang yang Tapi Stinky sekarang kemana sih emang pak? Stinky pasti ada Cuman mereka udah pada work from home Work from home Udah ada di rumah Kenalin dong satu-satu dong Gue gak pernah ngeband lagi sih Nah ini Zaman gue SMA Kebentuk band pertama kali Ini Stinky Ini namanya sebelum Stinky Slogy Beneran Beneran serius Ini tapi orangnya sama Gue drummer dulu main drum gue Orangnya sama Orangnya sama Mata gue ngecolok Nah ini vokalis Awalnya vokalisnya band ini nih Ini vokalis aja nih Slogy Slogy Begitu masuk rekaman Namanya jadi Stinky Gue pindah jadi vokalis Kenapa? Lebih menjual Karena gue lebih menjual Gitu Kata produser ya Gue lebih menjual Dan kelihatannya looknya lebih bagus Terus lebih bau ya Nah jadi gue pindah kesini Nah ini pindah kesini Ukuran Kenapa sih namanya Stinky itu kan artinya bahasa Inggrisnya bau ya Stinky kan bau ya Bukanya bau Stinky itu dikata Nangis lagi Nangis lagi Oh udah dapet bahan Terharu gara-gara lihat foto mereka Terharu gara-gara lihat foto mereka Gue sendiri juga gak tau arti Stinky itu Ini dede Dede Lu ketawa-ketawa aja lu Ngepain sama Stinky sini deh Stinky itu dari kata satu pikiran Stinky S itu satu Stinky itu dari kata thinking Oh pikir Padahal Stinky Stinky itu bau artinya juga Memang ada yang mengatakan itu Emang artinya pak Memang artinya begitu Pengen gak bikin grup band lagi orang tua semua gitu Kalau reuni iya tuh Gimana-gimana orang tua semua Kalau reuni oke gak apa-apa Tapi kalau untuk band yang seperti dulu Kayaknya udah Yang produksi gitu gak Justru kita mau regenerasi Anak-anak kita yang akan kita Munculkan Untuk kita jadikan Dan anak-anak yang pada main band gitu Anak ku aku ambil Mampain bass ku punya anak Ambil Jadi kita satukan Jadi anak Kan anak berapa tiga Anak tiga Yang paling jago Maksudnya yang suka musik Ini bisa dibenerin dulu gak Nomor satu Dio suka Dia seneng main drum Kenji Kenji yang lawak Kenji yang lawak Kenji nyanyi Kenji suka nyanyi Tau gak lagu Bapak Jemen dulu Tau Dia suka nyanyi lagu Mucinka Lagu Metallica Dia suka nyanyi Ternyain Tau Vinci Tau Quando M Men